Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya disini Hoodie Crafter, dan hari ini kita akan coba melanjutkan lagi petualangan kita di survival 1 blog guys, dan iya ini adalah world kita guys, bagi yang belum tau ya bagi yang baru bergabung juga ini adalah world saya, world 1 blog saya dan iya saya mau selanjutnya sebenarnya, cuman ya karena banyak yang request untuk melanjutkan saya lanjutkan guys ya, oke nah kita akan coba dulu, ini sebelum kita membangun sesuatu ya, saya sebenarnya hari ini mau rencana untuk bangun rumah dan ini karena kelinci masih disini guys aduh sumpah world 1 blog saya ini bersela arik cuy oke, yang pertama kita lakukan sebelum saya membangun rumah, saya akan coba mengelarkan dulu, atau mengelarkan pula ya menghabiskan dulu ya menghabiskan dulu biome si jungle nya ya oke guys, kita akan coba dulu untuk menghabiskan ya karena disini udah terlalu lama, saya udah gak ngelanjutin 1 blog saya dan saya harus ngambil stone axe dan juga pick axe stone nya lagi guys oke, saya memutuskan untuk menghabiskan dulu biome biome jungle nya oke guys, sementara kita ikat-ikat air dulu oke, kita dapat pandas ini guys kita sisihkan dulu biar kena air dulu disini dia dan coba lanjut lagi semoga dia gak kebakar guys ya wah guys wah creeper loh gak jelas bersumpah pandai kita mati ya sesuatu yang panda pula loh gak sadar saya ada creeper ini apa oke, kita dapat emas lumayan banyak juga ya emas dan beberapa bunga juga nih guys wah, kita dapat diamond guys mantap, mantap, mantap kita ambil dulu nice kita mundur guys, jangan lupa ya oke, kita dapat panda lagi guys alhamdulillah ya dan sekarang kita akan coba jauhi dulu karena agak berbahaya menurut saya guys daripada nanti meledak-meledak kayak tadi ya kasihan pandanya eh, sumpah deh kok kok mundur guys ayo sini dong eh, jangan, jangan, jangan please, please, please jangan, jangan, jangan ada dong please jangan, jangan, jangan ada dong please, please, please aduh, mati lagi guys peningkal apa saya sumpah itu udah sepasang ini, aduh hancurkan aja dah oke, disini kita dapat lagi 4 plus besi ini mohon maaf nih cuy, agak noob ya karena saya kalau misalnya one block atau survival gini agak susah ya apalagi sky block guys peningpala dah oke, kita taruh lagi tempat emas masing oke guys, disini saya dah ambil dulu ya karena di planet masih hujan aja guys kalau kita hanggar ke hujan-hujan nanti bising ya dan disini saya dapat special chest ini dari jungle dapatnya si sugarcane guys malahan ya mantap nah disini berarti kita bisa untuk ngebuat si apa namanya itu enhancement room ya oke, mantap guys ini ada dapat CD-CD juga diks ya diks CD kan namanya gak tau saya cuy nah oke, kita akan coba dulu untuk ngambil si ocelot karena disini saya dapat ocelot guys mantap kita ikat dulu ya di sebelah sini aja dan untuk anak ocelotnya nanti aja saya buat ya karena agak susah guys nah disini dapat ocelot lagi kita dapat 2 dan pandanya gak nge-spawn lagi guys tolong tolong pandanya malah gak nge-spawn ya kan oke, disini dapat diamond juga guys dan kita kalau dapat diamond ini lebih gampang ya untuk ngebuat si enhancement roomnya karena kita udah dapat si obsidian juga guys dan di bawah untung aja kita buat ruang bawah ini guys ada yang jatuh ternyata ya untung aja kita buat guys dan disini dapat diamond lagi berarti saya udah dapat 3 diamond guys tadi kan yang pertama yang kedua ini eh yang kedua ini tadi ini yang ketiga guys ya oke dan saya harus berhati-hati juga sama yang namanya creeper nah disini dapat dispenser dan disini dapatnya panah ya anak panah maksudnya cuy anak panah itu apa dengan saya gak tau nah oke oke saya sudah menyelesaikan si biom dari jungle dan disini kita pergantian biom oke nah oke ternyata biomnya biom ocean ya iya ini ocean guys ocean monument mantep lah oke nah disini kita akan coba buat platform baru untuk ngebuat si kandang shipnya karena kandang shipnya tadi kayak mana bilang ya dia kesama ini cuy dia kesama yang tempat ngambil bloknya ya takutnya nanti si shipnya ya kayak tadi ada creeper meledak ya kan hampir mati di shipnya udah tapi gak apa-apa kita taruh disini dulu dan saya akan coba ngubah lagi kandang shipnya saya besar lagi guys ya dan nanti kita akan coba buat kandang shipnya itu ya yang otomatis aja udah biar gak terlalu capek ya untuk ngambil-ngambil shipnya dan disini saya akan coba buat petaan tanah supaya tanah itu grass itu mengalir guys ya ke dalam si tanah ini nah kita taruh gini aja dulu dan disini saya akan coba buat rumah saya buat platformnya dulu guys disini kita buat jalan dulu kita buat rumah dulu guys ya supaya kita gak asal-asalan tidur ya guys oke kita buat platformnya sebesar-sebesar kali karena rumahnya gak saya buat terlalu besar ya dan disini saya sudah menyiapkan ukurannya dan disini saya akan coba taruh pasak dari si bukan pasak sebenarnya kayak ujung sudut-sudut rumah nah sudut-sudut rumah dari si kayu ya kayu spruce nah kita taruh dulu di atas gini nah oke guys dan saya kasih juga si kobold dan juga ada lebihnya ya si spruce nya nah kita akan coba taruh tangga setir di sebelah sini nah biar lebih cantik aja nampaknya nah kita akan coba taruh kayak ada jendela guys ya nah kita akan coba taruh disini si oak ini oak saya lumayan banyak lumayan juga guys itu bangun-bangun gini dan kita taruh plank dari si spruce nah udah mantap udah tinggal kita taruh jendela aja udah nah oke disini saya akan coba taruh dengan ya kita stripkan ya si oak nya supaya lebih terang aja kan nampak gelap nih oke nah kita akan coba hancurkan dulu bawahnya karena bawahnya ini nampak monoton ya cuma si kobold aja yang kita taruh dengan si oak oke guys kita akan coba lapiskan lagi dengan si kobold di sebelah sini di atasnya karena kita mau buat si atap nah atapnya kita buat dengan ujung-ujungnya ini dengan oak aja dan nanti dalamnya dengan spruce trailer ya pakai oak aja untuk ujung-ujungnya biar nampak beda guys ya oke nah rumahnya sudah jadi seperti ini aja dan saya dubbingnya karena hujan guys ya waktu ngerekam ya nanti kalau misalnya kita nggak ya nggak buat kayak gini agak susah nah nggak upload lagi saya oke disini kita taruh dengan si fence aja supaya lebih cantik oke jadi seperti ini mantap lah ya nggak terlalu besar nggak terlalu kecil dan kita taruh tempat tidur oke kita taruh tempat tidur dulu guys dan kita taruh chest di sebelah sini ya nah oke lumayan lah nanti beriring jalan kita akan coba tambah-tambah lagi dan disini saya kasih dengan si tors supaya terang daripada nggak terang nanti kan masuk zombie dah tak apa-apa nanti meledak pula ada creeper pula oke nah jadi kayak gini aja rumah kita dan kita akan coba taruh pintu dulu dari spruce door nah seperti ini dan jadilah guys ya untuk rumah pertama kita di one block ini oke guys kita akan coba lihat dulu disini nah jadinya seperti ini guys mantap ya dan mungkin sekian dari video kali ini dan ya bisa dilihat guys ya oh ternyata betul ya saya denger di happy craft ya katanya kalau misalnya kita taruh tanah di deket-deket skyblock atau one block itu akan nge-spawn ya dan disini ada barang-barang yang saya dapatkan dari biome jungle ternyata nge-spawn loh guys ya kayak ayam atau sapi dan disini kita usahin monumen ya next biome ya mantap lah oke sekian dari video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah